Intro Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam mengalami perubahan dari pilihan makanan tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini Dalam cerita monster kali ini membahas Elder Dragon yang merupakan bentuk baru dari Thunder Serpent Narwa setelah memakan kekuatan hidup dari pasangannya dan berubah menjadi sesuatu yang lain Narwa The All Mother Narwa The All Mother Nama Jepangnya adalah Hyakuryu no Engen Naruha Tatahime Narwa All Mother memiliki julukan sebagai Raijin Ryu yang berarti Thunder God Dragon atau Naga Dewa Petir Julukan ini juga berarti Lady of Lightning dan Serpent Goddess of Thunder atau Sang Naga Ular Penguasa Petir Julukan lainnya adalah Hyakuryu no Engen yang berarti Source of the Hundred Origins atau Asal Usul 100 Naga Narwa mencapai status All Mother dengan mengonsumsi kekuatan hidup Ibushi sebagai bagian dari siklus hidup alami Monster Serpent Hal ini memungkinkan Narwa untuk memanfaatkan kekuatan untuk mendalikan angin dan juga meningkatkan kekuatan atas listrik Hal ini juga menyebabkan sel telur di dalam tubuhnya menjadi dibuahi Narwa All Mother termasuk dalam Order Elder Dragon Sub Order Deity Dragon Infra Order Unknown dari Family Unknown Narwa All Mother sampai hari ini tidak pernah diketahui di mana Ritat pastinya namun satu-satunya habitat yang dapat dikonfirmasi yaitu bagian bawah dari tanah Coral Palace Elder Dragon ini memiliki tubuh berukuran cukup besar dan panjang hingga 38,75 meter Narwa All Mother juga hanya pertama kali muncul di Monster Hunter Rise Ibushi dan Narwa pada akhirnya dikalahkan oleh The Fears dan sepertinya kejadian Rampage akhirnya berakhir Ibushi berhasil dipukul mundur di area Red Fortress diasumsikan bahwa dia pada akhirnya akan mati karena luka-luka yang dideritanya sementara Narwa terjatuh ke dalam kawah yang dalam dan mungkin diperkirakan akan mati Setelah Narwa dikalahkan Hunter's Guild mengirimkan pengintai untuk mencarinya namun sayangnya dia tidak dapat ditemukan Selama festival perayaan kemenangan diadakan di desa Kamura Ibushi dan Narwa sekali lagi beresonansi dengan Hinoa dan Minoto Ibushi dan Narwa masih sangat-sangat hidup dan mereka siap menghancurkan daratan agar bisa menghasilkan generasi ular badai yang berikutnya Kedua monster tersebut kini telah mundur untuk memulihkan luka mereka yang ternyata cedera Ibushi lebih serius dan meskipun mereka tetap bersembunyi selama beberapa waktu kehadiran mereka masih dapat dirasakan oleh monster lain di seluruh daerah Selama dalam masa penyembuhan ini aktivitas Ibushi dan Narwa menyebabkan banyak sekali monster kuat mulai bermunculan yaitu monster Apex dan Elder Dragon di berbagai wilayah Lalu kemudian timbul satu pertanyaan Apa jadinya jika keduanya benar-benar bertemu? Ibushi bersembunyi di suatu tempat di sekitar Coral Palace setelah pentukurannya di Red Fortress Dia tinggal di sana cukup lama hingga akhirnya pulih dari luka-lukanya dan kemudian Narwa pergi menuju ke sana untuk menemukannya Kemungkinan Narwa berniat ingin melindungi Ibushi selama pertarungan pertama telah terjadi Ibushi dan Narwa telah bersatu kembali sebelum Hunter's Guild dapat menemukan mereka yang berarti hanya masalah waktu sebelum daratan dipenuhi dengan generasi ular badai yang berikutnya Kemudian The Fears dipinta untuk menghadapi kedua Elder Dragon ini sekali lagi agar dapat mengakhiri kejadian Rampage untuk selamanya Ternyata Ibushi dan Narwa telah melakukan proses perkawinan sebelum siapapun dapat menemukan lokasi mereka saat ini Saat Narwa bersembunyi di sarangnya dan saat dia bersiap untuk bertelur Ibushi terbang berkeliling menjaga Narwa dan sarangnya tersebut Meskipun Ibushi punya waktu untuk pulih dari luka-lukanya Dia ternyata masih sangat lemah setelah pertempuran di area Stronghold Inilah sebabnya mengapa dia dapat dengan mudah dikalahkan selama pencarian All Mother Ibushi berjuang melewati rasa sakin untuk melindungi pasangan dan keturunannya yang belum lahir Tetapi dia terlalu lemah untuk mengatasi serangan gencar dari The Fears Lalu setelah menerima sejumlah besar luka parah dari The Fears Ibushi pada akhirnya jatuh dari langit dan masuk ke dalam sarang Narwa Ibushi telah gagal melindungi pasangan dan anak-anaknya Ibushi tidak memiliki cukup kekuatan untuk terus berjuang Maka dari itu dia pada akhirnya membuat keputusan yang sangat sulit Tampaknya Ibushi menyuruh Narwa untuk melahapnya dan mengambil kekuatan dari dirinya sendiri Dan ternyata Narwa tetap melakukan apa yang dia minta Keduanya menjadi satu dan kemudian dikenal sebagai All Mother Narwa di All Mother adalah varian Narwa yang muncul setelah Narwa berhasil melahap Ibushi Jika Ibushi dianggap menjadi garis pertahanan pertama dalam menghadapi musuh Narwa adalah yang menjadi garis pertahanan terakhir Dikarenakan Ibushi tidak bisa melindungi keluarganya dari mara bahaya Maka dari itu Narwa akan menyedot cairan tubuhnya dan menjadikan kekuatannya ini menjadi miliknya sendiri Narwa melakukan ini sebagai upaya terakhir untuk melindungi dirinya dan keturunannya Kedua Elder Dragon Serpent ini hanya ingin anak-anaknya dapat lahir dan bisa hidup sejahtera di dunia Kejadian di sepanjang cerita Monster Hunter Rise Ini adalah fenomena musim kawin bagi Ibushi dan Narwa Dan keduanya cukup murung selama periode ini Terutama yang terjadi pada Narwa Dia sangat marah ketika mengetahui Ibushi terluka parah di Red Fortress Dan kemudian dia menjadi semakin marah ketika The Fierce menyerbu sarangnya Padahal pada saat itu Narwa akan segera bertelur Tetapi gerakan Hunter lah yang akan menghentikannya Dikarenakan dia hampir bertelur Narwa menjadi lebih agresif dari biasanya Inilah sebabnya mengapa Narwa di All Mother menyerang lebih agresif dibandingkan Thunder Serpent Narwa Dia akan berusaha mati-matian melindungi anak-anaknya Saat Narwa menyerap kekuatan Ibushi Warna keseluruhan tubuhnya akan berubah karena energi besar yang bergabung dengan miliknya Ketika kekuatan mereka sudah mulai digabungkan Mereka akan menjadi All Mother Menjadi satu dengan kedua sifatnya Terlihat jelas bahwa penampakan petir Narwa juga ikut berubah setelah dia menyerap energi dari Ibushi Kantung anginnya pun juga telah merosot Namun dia bisa menggunakannya setelah menyedot cairan tubuh Ibushi Di mana energinya akan memulihkan organ-organ tersebut Kantung angin tersebut akan menjadi aktif kembali setelah dia menyerap energi Ibushi Narwa All Mother tidak hanya bisa memanipulasi petir Namun dia juga bisa memanipulasi angin seperti pasangannya Energi Ibushi juga sangat meningkatkan kemampuan kelistrikannya yang sudah di luar nalar The First kemudian melaporkan bahwa dia melihat bola bundar pada petir di dalam perut Narwa All Mother Dan bola itu ternyata adalah telurnya Saat Narwa hampir bertelur Dia akan memindahkannya ke perut Di mana Thunder Sight di perut tersebut berfungsi ganda sebagai kantung telur Karena tubuhnya menghasilkan begitu banyak energi listrik Petir di perutnya pun akan menghasilkan cahaya yang sangat banyak Membuat bagian ini akan menjadi transparan Lalu kemudian saat Narwa melahap Ibushi Energinya akan mengaktifkan telur secara eksplosif Memicu kehidupan di dalamnya karena energi Narwa sangat mempengaruhi telur tersebut Seperti Narwa biasa Narwa All Mother memiliki kemampuan kelistrikan yang sangat luar biasa Dan energi Ibushi akan membuat kemampuan tersebut menjadi semakin besar lagi Narwa All Mother akan memperoleh beberapa serangan baru yang kuat Termasuk beberapa serangan yang berbasis angin Berdasarkan hal tersebut Narwa All Mother adalah monster terkuat di wilayah desa Kamura Berdiri di atas semua monster lainnya Dan dapat disebut sebagai pinnacle of all life Dan tidak ada monster lain yang bisa berharap untuk menandingi kemampuannya Kemampuannya tercatat berada di ranah legenda Ketika Narwa melahap Ibushi dan mendapatkan energi yang baru Banyak monster termasuk Elder Dragon lainnya di area sekitar Tiba-tiba akan mulai menuju ke lokasinya Monster-monster ini tertarik pada kekuatan yang besar Atau akan berkumpul untuk mencoba membunuhnya Dan mengakhiri kejadian Rampage Yang mana monster-monster ini pun juga menjadi korban dari kejadian Rampage Beberapa monster yang akan muncul di Coral Palace Antara lainnya adalah Magna Malou Kushala Daora Theostra Dan Malzeno Meskipun tidak diketahui secara pasti Mengapa monster-monster tersebut tiba-tiba muncul Pada saat mereka membantu The Fear mengatasi kekuatan besar Narwa All Mother Rentatan serangan mendadak dari monster dan hunter ini akan semakin membuat marah Narwa All Mother Menyebabkan dia terpaksa untuk memperlihatkan kekuatan aslinya Dia akan melakukan apapun untuk melindungi dirinya dan garis keturunan dari Ibushi Sementara Narwa All Mother melakukan perlawanan yang bagus Dia akhirnya dibunuh oleh The First dan Rampage akhirnya terhenti untuk selamanya Fakta Unik Nama Jepang Narwa di All Mother diterjemahkan menjadi asal-usul Seratus Naga Merujuk pada nama Jepang untuk Rampage yaitu Malam Seratus Naga Kemudian Serangan pamungkas Narwa di All Mother tampaknya merupakan kombinasi serangan pamungkas dari beberapa monster Seperti Amatsu, Ahtalka, Thunder Serpent Narwa, dan Shafi Jiva Ini mungkin merupakan penghormatan kepada Yasunori Ichinose Karena Amatsu, Ahtalka, dan Thunder Serpent Narwa adalah boss terakhir dari 3 game yang dia sutradarai secara pribadi Yaitu Monster Hunter Portable Third, Monster Hunter Generations Ultimate, dan Monster Hunter Rise Kemudian Narwa di All Mother adalah spesies monster kedua yang melakukan kanibalisme seksual Yang pertama adalah Seltas Queen dan Seltas Meskipun tidak sepenuhnya dijelaskan dalam lokalisasi Monster Hunter Rise dalam bahasa Inggris Versi Jepang menjelaskan bahwa ini adalah bagian alami dari siklus reproduksi Narwa dan Ibushi Terakhir Di dalam item Orb of Origin Ada rumor yang mengatakan bahwa bahan ini merupakan telur Narwa Namun tidak ada yang pernah mengonfirmasi hal ini Nah, gimana? Kalian suka? Cerita pasangan Narwa dan Ibushi akhirnya selesai Rangkaian cerita ini merupakan premis menarik yang menunjukkan poin menarik Seperti resonansi Wyferian Perjuangan untuk bertahan hidup Dan dampaknya terhadap ekosistem Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton